Pemirsa Kabupaten Madiun wilayah selatan dilanda hujan deras bercampur butiran es. Hujan bercampur butiran es ini pun sempat mengejutkan warga di dua kecamatan. Seperti inilah video amatir yang ditangkap warga saat fenomena hujan deras bercampur butiran es melanda sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Madiun bagian selatan pada Senin Petang. Hujan bercampur butiran es ini diantaranya terjadi di wilayah kecamatan Dolopo dan desa Pucang Anom, kecamatan Kebonsari. Hujan bercampur es berlangsung selama kurang lebih satu jam. Warga sempat terkejut dan heboh dengan fenomena ini karena suara yang timbul akibat jatuhnya butiran es batu terdengar sangat keras. Dari asusmen yang dilakukan sementara, fenomena alam langka ini tidak sampai menimbulkan kerusakan ataupun korban luka-luka. Tadi waktu itu kan saya lagi nonton TV di dalam rumah, terus tiba-tiba hujan turun, tapi ada suara keras kayak bebatuan jatuh itu. Akhirnya saya lari di belakang, saya lihat ternyata gumpalan es batu-es batu itu turun. Berapa lama itu Pak? Ya kurang lebih satu jam lah. Tapi sampai sekarang tidak ada korban Pak ya? Alhamdulillah tidak ada, semua aman. Kami minta lanjutin video yang viral terkait adanya fenomena hujan es yang terjadi di Kelurahan Pucanganon, Kecamatan Kebun Sari, Kabupaten Wadiun. Dan mengecek terkait dengan rumah-rumah warga. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa maupun material. Menurut kesaksian hujan es kurang lebih selama satu jam dari pukul 15.17 dan sekarang sudah reda. Rekan-rekan lihat bersama situasi sudah cerah kembali cuaca. Diharapkan warga untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi sewaktu-waktu, terutama saat memasuki musim pancarobah. Tova Pradana, JTV, Madiun. Jangan lupa untuk mencari kembali 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 kembali